Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah aduh, pagi ini, hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Dan marilah kita gunakan kesehatan ini untuk berbuat kebaikan dalam hal ini Mari kita untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya Dalam hal ini kita akan mempelajari pelajaran tentang bahasa Arab Dalam hal ini adalah tentang huruf Jat Dan marilah kita awali pelajaran ini supaya mudah kita puami dengan bacaan pas malam bersama Bismillahirrahmanirrahim Tolong diperhatikan, ini adalah materi tentang huruf Jat Mahuwa habujar Huruf Jat itu adalah kata yang dipakai untuk menunjukkan ke arah satu tempat Ada beberapa huruf Jat Sebetulnya, tapi di buku ini hanya dibatasi Ada sekitar 4 di dalam buku itu Tapi nanti kita fokus hanya ada 2 Karena yang 2, 2 yang lain itu agak berbeda materinya Ada huruf Nala, ada huruf V, ada huruf Min, ada huruf Ila Nala artinya di atas V artinya di dalam Min artinya dari Ila artinya agak Yang V dan Nala itu nanti ke arah kata benda Jumlah Ismia, tapi kalau Min dan Ila itu sering digunakan Sebagai menggunakan kata kerja Jumlah Wilia itu agak berbeda Nanti materi itu ada di kelas 9 Tapi disini kita hanya mengenalkan sedikit saja Kemudian huruf Jat ini Kalimat huruf Jat itu ada 2 model Yang pertama, huruf Jatnya itu ada di tengah Tolong diperhatikan Kemudian yang kedua, huruf Jatnya ada di depan Yang harus kalian perhatikan itu adalah perubahan harokatnya Perubahan bentuknya Sehingga nanti ketika dibula balik Insya Allah akan bisa Tolong diperhatikan Contoh yang pertama itu ada Al-Kitabu al-Maktabi Artinya apa? Buku itu di atas meja Huruf Jat ada di tengah Tolong diperhatikan harokat kata sebelumnya Disini harokatnya adalah U, harokat akhir Kemudian bentuknya ada alif lam Boleh tidak pakai alif lam Tapi nanti harokatnya memakai Un Itu boleh Tapi sementara Ini ada alif lam Biar mudah di awal Kemudian berharokat U Yang harus kamu perhatikan Atau ingat-ingat adalah Kata yang terletak setelah Huruf Jat, huruf Nala Itu harokatnya mesti I Tidak bisa yang lain Sehingga besok kalau ada soal Kalau untuk menentukan harokat Maka pilih Kamu ingat Yang berharokat Kasro Atau I Contoh yang kedua Al-Qualamu film Afadol Bullpen Itu Di dalam Kas Memakai alif lam Berharokat U Film Afadol Setelah huruf Jat Itu harus berharokat I Itu tolong diingat-ingat Kemudian model yang kedua Itu huruf Jatnya ada di Depan Ada perubahan Kamu perhatikan Ngalemak Tabi Itabun Yang tadinya di depan Itu dipindah di belakang Ada perubahan Bentuk perubahan Dengan harokat Apa artinya Di atas Meja Ada Sebuah buku Jadi nanti yang harus Ingat juga Ada itu dalam hal ini Bahasa rapi Tidak ada Tapi itu juga Masuk dalam Terjemahannya Sehingga Tidak usah dicari Bahasa rapi Ada apa pak Tidak ada Itu langsung Masuk ke Susunan kalimat Itu Apa perubahannya Anak-anak Setelah Berujar Tetap berharokat I Tidak boleh lain Nah Kata yang tadinya Di depan Alkitab Itu berubah Jadi kitabun Aliflamnya Sudah hilang Ini tidak boleh Ada aliflam lagi Ini sudah Hilang Harokatnya apa Sudah berganti Harokat On Romant Anwin Contoh yang kedua Ada Vilma Valoti Kolamun Apa artinya Di dalam tas Ada Bulpen Kalau tadi Itu Bulpen Ada Di dalam tas Di dalam tas Ada bulpen Jelas ya Perubahannya ya Ini ada Apa Perubahan Dari Bentuk Sudah perubahan Dari Barokatnya Artinya pun Juga Berubah Ini yang harus Kalian perhatikan Nanti Dicari aja Di buku Contoh Contoh di buku Ada Kemudian yang Di Classroom Itu juga ada Contoh Contoh kalimat Yang Menggunakan Huruf jar ini Di buku Itu yang Bercetak merah Itu artinya Huruf jar Sampai sini Paham Kemudian Huruf jar Selanjutnya Adalah Ada Min Ada Hila Di buku Ada Contohnya Contoh disini Bisa kita ambil Buah Yajimu Min Min Almatrosati Ada Huruf jar Disini Min Kemudian Disini Ada Hila Apa Artinya Dia Pulang Atau Kembali Min Dari Almatrosah Dari Sekolah Untuk Yang ini Ini Tidak bisa Dirubah Bentuknya Ini hanya Seperti ini Karena memakai Kata kerja Namanya Fiil Ini hanya Pengenalan aja Pembahasan Fiil ada Di kelas 9 Ini hanya Pengenalan aja Nanti di Kamu Habarkan aja Kosa katanya Yajimu Itu artinya Pulang Atau Kembali Sering kita mendengar Kata Rujuk Rujuk Itu artinya Balik Yang tadinya Pisah Itu Balik Yang tadinya Jawa Kemudian Balikan Itu namanya Rujuk Itu dari kata Rojangan Sering kita Dengar Itu satu Kata juga Artinya Pulang Dia telah pulang Dari Sekolah Tetap Menggunakan Hero card I Tidak boleh Yang lain Jadi mudahnya Ketika ada Rujan Berarti kata setelahnya Itu mesti Berharakan I Kemudian Contoh yang kedua Ada Ilah Apa artinya Ilah Mana ilah Ilah Di mana Ke Yadhabu Muhammad Ilah Al-Math Rosati Muhammad Pergi Ke Sekolah Nah yang Ini biasanya Ini satu Paket Kalau Min Itu kata kerjanya Roja Roja Itu biasanya Itu Kemudian Kalau ilah Itu biasanya Menggunakan kata Lahabah Pergi Ke Pulang Dari Itu biasanya Dalam kalimat Seperti itu Anak-anak Oke Kemudian Diperhatikan Ini sudah saya Buatkan Humus Ini tolong Nanti Ditulis Yang Bede Dihafalkan Betul Yang pertama Kalau melihat kalimat Kamu perhatikan Buruh jari Ada di mana Depan Atau Mengang Itu pertama kali Kalian lihat Setelah Ketemu Baru Ditentukan Bentuk Bentuknya Kalau Buruh jarnya Di tengah Berarti Rumpusnya Adalah Seperti ini Kalau Nanti Ketemu Buruh jarnya Di depan Maka Bentuknya Seperti ini Ini yang Buk Umum Kita Oke Selanjutnya Bisa Dilihat Misalnya Tapi Saya Sebut Huruf jarnya Setelah Huruf jarnya Ada Alif lam Bisa Juga Tidak ada Alif lam Boleh Misalnya Ada Kitabun Alam Maksabun Disini Tidak pakai Alif lam Boleh Cuma Ini jarang Dipakai Tapi Secara Akuran Ini Boleh Kitabun Ngalam Maksabun Yang berbeda Apa Harapkannya Yang tadinya Al Kitabu Maka Sekarang Menjadi Kitabun Yang tadinya Al Mak Tapi Karena Tidak ada Alif lam Maka Ini berubah Menjadi In Sampai sini Ada yang bisa Bertanya Tunggu Silahkan Kalau Sudah Dianggap cukup Bisa Dilihat Nanti Dibuat Soal Silahkan Diterjemahkan Misalnya Ada Tas Di Atas Meja Misalnya Ini contoh Kalimat Indonesia Yang nanti Silahkan Diterjemahkan Di dalam Basara Kosa kata Sudah ada Tinggal Merangkai saja Menentukan Buruk jarnya Ada di tengah Atau di awal Kita lihat Buruk jarnya Yang mana Ini ada Di atas Berarti Ini buruk jarnya Di tengah Kalau di tengah Maka rumusnya Harus ditentukan Seperti yang tadi Apa Kita Tulis saja Buruk jarnya Di atas Adalah Nalaku Kemudian Bendanya apa Ada tas Tas itu apa Basara Satunya Ini tadi Bisa diambil Di sini Alma Fadoti Ditulis Alma Fadoti Kemudian Meja apa Magtabun Bisa Ini Diambil Kosa kata Sembatangan Setelah dapat Kosa katanya Tinggal disusun Bentuknya Herokatnya Bagaimana Bentuknya Bagaimana Aturannya Apa tadi Kata yang terletak Sebelum Huruf jar Itu harus Berharokat U Kata yang Setelah Huruf jar Ini harus Berharokat I Ketika ini I Maka di depan Harus Dikasih Alif Lam Namunnya Alma Fadotu Ngaral Magtabi Ini contoh kalimat Ketika kalian Bisa membuat Kalimat Basarak Seperti ini Maka besok Dalam soal Ketika itu Hanya Pilihan ganda Maka Sangat mudah Misalnya Contoh Ada Ini Kita ambil Herokatnya Ini contoh soal Biasanya sering muncul Alma Fadotu Ngala Titik-titik Nah disini Diambil Katanya Diganti Titik-titik Pilihannya Apa Pilihannya Ada Alma Tabi Alma Tabba Alma Tabun Ada Maktabun Itu hanya Menentukan Herokat Nah Kalau hanya Menentukan Herokat Ini sangat-sangat Mudah Sehingga Tolong Diberhatikan Langsung Ingat Oh Herokatnya Mesti I Atau In Herokat I Kalau ada Aleph Lam Herokat In Apabila Tidak ada Aleph Lam Ini Dua-duanya Boleh Dipakai Atau Juga Bisa Juga Nanti Model Soalnya Adalah Yang depan Yang diambil Alma Fadotu Ini yang Diambil Diganti Titik-titik Titik-titik Al-Maktabi Pilihan Pilihan Al-Mah Fadota Mah Fadoto Mah Fadoti Dan seterusnya Ini sangat mudah Kalau rumusnya Kamu hafalkan Maka ini akan Sangat Mudah Sekali Oke Sampai sini Nanti silahkan Kalian bisa membuat Kalimat sendiri Kemudian Ditersembahkan Sebanyak-banyaknya Kosa kata Ada di situ Nanti yang tidak bisa Silahkan Untuk Dibanyakan Demikian Anak-anakku Orang yang tingkat Tentang Ruf jar Intinya Rumus itu Harus kalian Hafalkan Sehingga nanti Ketika itu Rumus sudah Kalian tidak Terpaku pada Arti Karena bisa juga Untuk kalimat Seperti ini Tidak bisa artinya Itu dipikir Dan ini Mikirnya Kelamahan Padahal Soal-soal Seperti ini Itu tidak butuh Arti Tapi membutuhkan Rumus saja Oh ini Tek-tek-tek-tek-tek Ini sangat mudah Terakhir Pelajaran Bahasa Rapi Seperti ini Sebetulnya Ini sangat mudah Kenapa jadi sulit Karena sudah Menganggap duluan Terbentuk Bahasa Rapi Enggak banget Bahasa Rapi itu Sulit sekali Nah ini yang malah Akan menghambat Sebetulnya Kalau kalian perhatikan Membaca latihan Insya Allah Ini pelajaran yang Sangat mudah Demikian anak-anakku Bahwa Orang Ingkar Tentang Berujar Mudah-mudahan Bisa difahami Mudah-mudahan Bisa termanfaat Untuk Kita Semuanya Mari Kita Akhiri Kita syukuri Pertemuan hari ini Dengan Mata Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax